Pak Anies jadi presiden, apa yang Bapak lakukan di daerah-daerah itu Pak? Karena terus terlalu saya dari Kalimantan ya Pak ya, dari Kalimantan Timur sama Rinda dimana tempat saya itu jadi konsumsi orang asing ya untuk mengerut hasil alamnya itu tadi Pak sedangkan pendidikannya sangat mening sekali gitu loh Pak Anies Banyak orang berkipra ke Indonesia tapi tak banyak yang diajak komunikasi tugas pemimpin menyampaikan pesan bukan penanda tangan di aturan sampaikan pesan itu saya akan panggil semua itu lalu saya akan tunjukkan fotonya ini ladang yang kalian keruk ini foto tempat kalian beroperasi Anda jawab pertanyaan cucu Anda nanti kakek dulu 2014 kakek melawan ini semua jawab pertanyaan cucumu bukan pertanyaan saya ini bukan soal akuran dimana hati Anda ini republik kalian sendiri republik ini dibangun oleh orang tua kalian dan saya mendapat amanah konstitusi untuk pemimpin republik ini sekarang saya katakan pesan konstitusi kepada Anda jawab pertanyaan itu kan itu bukan pertanyaan saya ini pertanyaan anak Anda pertanyaan cucu Anda biarkan hati mereka yang menjawab hari ini masalah yang ada kita jawab dengan statement di koran kita tidak panggil pelaku-pelakunya kalau saya saya panggil karena mereka juga punya hati makin dihantam makin mengeras makin cari cara tapi tunjukkan kenyataannya Anda mau jawab apa kenyataan seperti ini saya sering menemukan saya sering mengatakan itu pada mereka mereka yang memiliki kekuatan luar biasa secara finansial datang sebuah perusahaan besar tanya panis Bapak mengelola program bisa mengajar bisa tidak bikin sekolah di tempat kami beroperasi lalu saya tanya Bapak sudah beroperasi berapa lama? 30 tahun Pak pemikin apa? pemikin SD lalu saya katakan selama 30 tahun Bapak beroperasi tidak bikin SD Pak mohon maaf saya tidak berminat berada di sana menjadi tamai Bapak yang 30 tahun melakukan aktivitas dan tidak membuat SD orang itu manusia mengadak sadar betapa jelasnya dari saya selama ini Anda lakukan sekarang bayar balik 30 tahun yang sudah Anda lakukan dan dikerjakan dan saya bukan pemerintah dan dikerjakan semua orang itu yang kita harus sentuh sekarang rasa memiliki atas masalah saya selalu mengatakan bukan milikilah masalah mereka tidak memiliki masalah yang dianggap masalahnya adalah ini adalah super daya dan masalah saya optimisasi resources saya dapat izin 10 tahun sumber dayanya sekian ratus ribu ton bagaimana saya optimisasi itu tapi bagaimana itu bagian dari bangsa tidak saya akan panggil dan kalau sudah panggil kita bikin aturan supaya bukan Anda saja yang kaya karena Anda kaya hari ini sudah cukup untuk 3 generasi izinkan mereka saya merasakan itu dan dulu pengalaman saya diajak bicara ada solusinya ada solusi berapa hari ini saya juga ceritakan ada banyak kasus-kasus saya pernah mengalami jadi kalau saya jadi pemimpin bagian saya bukan bikin SK baru SK baru diperlukan sesudah komunikasi tugas pemimpin adalah komunikasi tunjukkan dan tunjukkan kepada mereka Anda mau cucu Anda besok bilang saya tidak seperti kakek saya yang tidak keju dari lingkungan mau Anda disebut begini tidak maaf tidak ada yang mau mau tidak bisa dunia ini berubah hari ini kalau perusahaan hanya fokuskan pada 1 P maka perusahaan itu era jurasi P P nya apa? profit hari ini namanya triple P orientasinya 1 profit 2 people 3 planet Anda harus punya 3 P dan itu adalah trend dunia jadi kalau ada perusahaan hanya bicaranya profit you are part of the past